Apakah hukumnya membela tanah air? Hukum membela negara adalah fardu'ain. Tuhan akan memiliki kita sekalian. Allahu Akbar! Berdika! Tidak ada jalan lain. Dengan jihad pilihannya. Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister apa kabar semuanya? Mudah-mudahan antum-antum semua baik-baik saja. Oke brother and sister kali ini saya akan merangkum alur cerita film Sang Kiai. Sang Kiai adalah film aksi drama biografi Indonesia tahun 2013 yang mengangkat kisah seorang pejuang kemerdekaan sekaligus salah satu pendiri Nahdatul Ulama dari Jombang, Jawa Timur yakni Hadratusheh Kiai Haji Hashim Ashari. Kisah tentang penjajahan tahun 1942 yang melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekrei. Kiai Haji Hashim Ashari menolak melakukan sekrei karena tindakan itu menyimpang dari akidah agama Islam. Sebagai umat Islam hanya boleh menyembah kepada Allah SWT. Karena tindakan berani Kiai Haji Hashim Ashari ditangkap oleh Jepang. Oke brother and sister biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke bismillah. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pesantren Tebu Irang pada tahun 1942. Pesantren tersebut didirikan oleh Kiai Haji Hashim Ashari yang biasa kita kenal juga sebagai pendiri organisasi Nahdatul Ulama. Di kalangan para ulama beliau dijuluki sebagai Hadratus Sheikh yang artinya Mahaburu. Sin berpindah ketika Jepang sudah berhasil menjajah Indonesia. Di sini Jepang melarang pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta memaksa rakyat untuk melakukan sekrei. Sekrei yaitu melakukan penyembahan kepada matahari. Sementara itu di pesantren Tebu Irang hampir semua anak Kiai Haji Hashim Ashari yang menjadi pengurus di pesantren tersebut terlihat cemas karena Jepang sudah menjajah Indonesia. Dan sekarang mencari para Kiai yang sebentar lagi memasuki wilayah Jombang, tempat Tebu Irang berada. Kemudian Kiai Haji Hashim Ashari menenangkannya karena menurutnya sebagai orang Islam sudah seharusnya menentang segala hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam, termasuk menyembah matahari dan kaisar Jepang. Singkat cerita, Jepang sudah berhasil memasuki pesantren Tebu Irang dan langsung menakutinya dengan cara menembakkan senjatanya. Kemudian Jepang menangkap Kiai karena dituduh sebagai penggerak peristiwa Jukir. Lalu Karim yang tidak menerima akan hal itu mengajak para santri untuk berjihad melawan Jepang. Tidak ada jalan lain, sering jihad pilihannya. Allah Akbar! Kiai yang tidak tegak melihat santrinya yang mau dibakar dan dibunuh langsung menyerahkan dirinya dan dibawa oleh tentara Jepang. Singkat cerita, malam pun poek. Harun dan Hamid mencoba menyelinap ke dalam markas Jepang untuk membawa Kiai. Kemudian Kiai yang baru sampai bersama Solehin melihat tahanan yang sedang disiksa oleh tentara Jepang. Lalu Kiai ditekan untuk menandatangani surat pernyataan bahwa ia terlibat dalam peristiwa Jukir dan bersedia untuk melakukan sekerai. Namun Kiai menyangkal tuduhan itu dan menolak menandatangani surat pernyataan tersebut. Bahkan kini lebih lerak disiksa daripada harus melanggar akidah dan menyembah selain Allah SWT. Tidak lama kemudian terdengarlah adzan. Tanpa rasa takut Kiai langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk melaksanakan sholat. Di sisi lain memperlihatkan Hamid dan Harun yang sedang dikejar tentara Jepang. Lalu mereka berdua bersembunyi di salah satu rumah warga karena Hamid terlihat sangat panik akibat bayi pemilik rumah menangis kencang sehingga Hamid keluar dari rumah tersebut dan berlari. Tetapi justru ia malah tertangkap dan mati terbunuh oleh tentara Jepang. Kemudian Harun membawa jasad Hamid ke pesantren untuk memakamkannya. Singkat cerita Wahid Hasim bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuloh mendatangi markas tentara Jepang untuk melakukan perundingan dengan pihak Jepang. Namun di sisi lain Harun dan para santri memilih jalan yang berbeda dengan cara melakukan perlawanan. Pagi harinya pada saat upacara Kiai dan Soleh menolak untuk sekerai lalu pihak Jepang menyiksa mereka berdua. Tidak lama kemudian para santri tiba di markas Jepang. Di sana mereka mendengar suara Kiai yang sedang disiksa oleh tentara Jepang. Sontak saja para santri pun marah dan ingin memaksa masuk. Tetapi pihak Jepang pun tidak tinggal diam dan langsung membubarkan para santri dengan cara menembakinya. Bahkan sampai ada beberapa santri yang menjadi korban. Setelah kejadian tersebut malam harinya Wahid Hashim bersama para santri mendatangi markas Jepang untuk melakukan damai. Dengan cara bersolawat nabi di depan markas Jepang. Melihat hal itu pihak Jepang justru malah memindahkan Kiai ke penjara Mojokerto. Lalu dengan ikhtiar para santri mendatangi lagi penjara Mojokerto. Sambil bersolawat dengan harapan agar Kiai dibebaskan. Di tempat lain Harun yang berbeda pendapat langsung bergabung bersama pejuang. Mereka bergerlia di hutan dengan tujuan untuk menghabisi tentara Jepang yang melintas. Kesokan harinya Yusuf Hashim mendatangi Nyai Kapu yang sedang mengajar di sana. Yusuf memberitahu Nyai Kapu bahwa Kiai Wahab dan Wahid Hashim sedang pergi ke Jakarta untuk menemui petinggi Jepang. Lalu dengan sedih Nyai Kapu berdoa agar Kiai Haji Hashim Ashari segera dibebaskan. Singkat cerita Kiai Wahab dan Wahid Hashim sudah sampai di Jakarta. Di sana mereka disambut baik oleh perwira Jepang yang bernama Abdul Hamid Noburo Ono yang beragama Islam. Sekaligus menjadi utusan untuk mendekati para ulama. Abdul Hamid Ono juga berjanji untuk secepatnya membebaskan Kiai. Kemudian Kiai Wahab dan Gus Wahid mengadakan pertemuan untuk membahas strategi melawan Jepang. Dengan cara berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang. Serta membentuk panitia pembelaan ulama NU yang ditangkap Jepang. Lalu sesuai janjinya Abdul Hamid Ono menyampaikan permintaan pembebasan Kiai kepada Saiko Shikikan yaitu atasannya. Dan setelah mempertimbangkan semuanya Saiko Shikikan pun menyetujui pembebasan Kiai. Karena menurutnya dukungan dari kalangan muslim sangatlah penting. Kesokan harinya Kiai pun dibebaskan dan para santri dengan sangat bahagia menyambutnya. Kemudian Saiko Shikikan mengumpulkan para Kiai untuk meminta maaf secara resmi atas nama pemerintah Jepang dan berjanji tidak akan memaksa melakukan sekerai lagi. Singkat cerita setelah kembali normal Harun dan Sari pun menikah di pesantren Tebu Irang dengan diwalikan oleh Kiai Hashim Ashari. Pada malam harinya seorang penerjemah Jepang bernama Hamzah mendatangi Kiai karena merasa imannya masih lemah dan ingin banyak belajar bersama Kiai. Sin berpindah dan memperlihatkan Saiko Shikikan mendatangi Mas Yumi dan meminta agar melipat ganakan hasil bumi. Lalu Kiai menyetujui permintaan Jepang asalkan tidak ada penyelewengan di dalam prosesnya. Untuk melancarkan rencananya Jepang menyuruh Mas Yumi untuk menyisipkan propaganda tentang melipat ganakan hasil bumi di setiap khutbah Jumat agar rakyat lebih mempercayainya. Setelah permintaan Jepang itu terbit di Koran Muslim, Harun mendatangi Kiai Haji Hashim Ashari karena merasa hal tersebut sangat membebani rakyat dan merasa Mas Yumi terlihat seperti berpihak kepada Jepang. Tapi terlihat Kiai hanya terdiam dan merasa serba salah karena tujuannya hanya ingin melindungi rakyat. Kemudian Kiai Zainal Mustafa yang melihat banyak rakyat menderita pun mulai melakukan provokasi untuk memberontak kepada Jepang. Kabar pemberontakan tersebut terdengar sampai kepada Saiko Shikikan dan langsung memerintahkan untuk mengeksekusi Kiai Zainal di depan umum. Hal ini untuk memberikan efek jerak kepada rakyat agar tidak ada yang berani lagi melakukan pemberontakan. Kemudian Harun yang sudah tidak percaya lagi kepada Kiai mengajak Shari untuk pergi meninggalkan pesantren. Tanpa disadari kepergiannya dilihat oleh Kiai Haji Hashim Ashari dari kejauhan yang membuat syok dan jatuh sakit. Kiai juga mencoba menjelaskan kepada Nyai Kapu alasan ia tidak membantu Kiai Zainal yang dieksekusi mati. Singkat cerita ketika Kiai sudah pulih, Saiko Shikikan meminta Kiai ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan. Di sini Saiko Shikikan meminta Kiai untuk memimpin Sumubu. Sumubu adalah Departemen Agama pada saat itu. Setelah lama berpikir, Kiai menyetujui tawarannya tersebut karena menurutnya itu adalah kesempatan untuk memerdekakan Indonesia dari dalam. Kemudian Saiko Shikikan membacakan pengumuman janji kemerdekaan Indonesia karena posisi Jepang sudah mulai goyah. Lalu Jepang membentuk Heiho dan ingin merekrut pemuda Indonesia untuk dikirim berperang. Hamid Ono juga memberitahu kepada Kiai agar para santri mengikuti latihan militer karena akan berguna pada saat Indonesia merdeka. Kiai pun setuju akan hal itu tetapi Kiai meminta agar para santri membentuk barisan sendiri yang bernama barisan Hisbuloh dan tidak masuk ke dalam barisan Heiho. Tidak masuk Heiho membentuk barisan Hisbuloh. Kemudian para santri yang ingin mengikuti latihan militer terlihat ingin berangkat dari Jombang ke Jawa Barat. Harun yang sedang berjualan di sana melihat teman-temannya yang sedang ingin berangkat. Lalu ia berkata kepada Sari bahwa tindakan Kiai itu salah. Dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan kalah kepada sekutu. Kemudian para santri yang sudah mempunyai kemampuan bersenjata dengan cepat menyerang dan menghabisi tentara Jepang di markasnya. Setelah itu Harun baru menyadari betapa pentingnya pelatihan militer dan hal itulah yang membuat ia menyesal karena telah berperasangka buruk kepada Kiai. Namun kekalahan Jepang dimanfaatkan oleh Belanda dan menjajah kembali Indonesia dengan dibantu oleh Inggris. Kemudian Bung Karno mengirim utusan untuk menanyakan perihal apa hukumnya membelak tanah air dalam Islam. Apakah hukumnya membelak tanah air? Lalu Kiai mengumpulkan para ulama dan membuat fatwa bahwa membela tanah air itu hukumnya Fardu Ain alias wajib. Dan menyebarkannya ke seluruh negeri untuk berjihad melawan penjajah. Hukum membela negara Fardu Ain. Singkat cerita malampun poek Bung Tomo yang membaca artikel tentang jihad visabilillah mendatangi Kiai Haji Hashim Asyari sebelum ia berpidato di Surabaya. Kemudian Kiai menyarankan agar Bung Tomo saat berpidato diawali dan diakhiri dengan menyebut kebesaran Allah. Mendengar seruan Bung Tomo barisan Hisbullah hatinya tergugah bahkan Harun juga ingin ikut berjihad. Dan di hari pelepasan para santri yang ingin berjihad, Harun sebenarnya sangat ingin berpamitan kepada Kiai. Tetapi karena rasa bersalahnya, ia malu untuk bertemu Kiai. Lalu sebelum berangkat berjihad, Harun sempat dititipkan surat oleh Sari yang belum boleh dibuka saat itu. Kemudian terlihat para pejuang yang sedang berperang melawan sekutu. Setelah mereka selesai berperang, Harun membuka isi surat dari Sari. Ternyata isinya adalah Sari memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil. Setelah itu, pada tanggal 30 Oktober 1945, para pejuang Indonesia mencegat romongan Brigadir Malabi. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Presiden Soekarno telah sepakat untuk gencatan senjata, tetapi para pejuang Indonesia tetap mendesak tentara sekutu untuk pergi dari Indonesia sehingga kerusuhan pun terjadi. Kemudian Harun yang melihat ada kejanggalan pun menghampiri Brigadir Malabi untuk membunuhnya. Tetapi karena ada anak buahnya yang melihat Harun, Harun pun harus tewas terkena bom granat. Kemudian jasad Harun dan korban yang lainnya dibawa pulang ke Tebu Irang. Setelah beristirahat sejenak, pasukan Hisbuloh kembali ke Surabaya untuk melanyutkan perjuangan mereka. Singkat cerita, pada tanggal 21 Juli 1947, ketika Belanda sedang melakukan agresi militer satu, seorang utusan Jenderal Sudirman mendatangi Kiai untuk meminta bantuan yang sama seperti saat Bung Tomo datang. Tetapi karena kondisinya yang semakin memburuk, Kiai pun tidak menanggapinya. Kemudian tidak lama dari itu, Kiai Haji Hashim Asyari meninggal dunia. Setelah itu, pesantren Tebu Irang beralih dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Lalu situasi semakin kacau, sampai pasukan sekutu berhasil menguasai kota Surabaya dan bergerak menuju Jombang. Pesantren Tebu Irang pun dituding sebagai tempat persembunyian tentara Republik Indonesia yang membuat pasukan sekutu membakar pesantren Tebu Irang. Singkat cerita, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 September 1949, dan film pun berakhir. Oke brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah setia menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.